Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah kalian semuanya dengan sebenar-benarnya takwa Dan jangan wafat kecuali sebagai seorang muslim Tidak bosan-bosannya saya menyampaikan tafsiran dari Ibnu Kahir, beliau menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia pasti akan mati di atas sesuatu itu Maksudnya, orang yang biasa hidupnya dalam ketaatan, insyaAllah wafatnya juga dalam keadaan taat Dan orang yang biasa hidupnya dalam kemaksiatan, dalam lumur dosa, maka wafatnya juga dalam keadaan kemaksiatan Hadirin hadiratnya Allah meniakan Alhamdulillah wa syukurillah Kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan Kesempatan yang tidak nanggung-nanggung Kesempatan yang luar biasa yaitu kita kedatangan tamu yang sudah lama-lama kita rindukan Tamu yang sudah lama-lama kita nantikan yaitu bulan Ramadan Alhamdulillah kita telah sampai akhirnya di bulan Ramadan Maka tidak ada suatu doa yang lain kecuali doa yang diajarkan oleh Rasul SAW ketika memasuki bulan baru Seperti biasa, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk sama-sama membacakan doa Doa awal bulan yang dicontohkan oleh Rasul SAW Mari sama-sama kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim Itulah doa yang selalu dibaca oleh Rasul SAW pada saat memasuki bulan baru Dari bulan-bulan Hijriyah Bukan Masehi ya Hijriyah Jadi ini bisa dibaca awal bulan Bisa satu, tanggal satu, tanggal dua, tanggal tiga, tanggal empat, tanggal lima Itu pokoknya awal bulan ini masih bisa kita baca Hadirin, hadirat Allah muniakan Alhamdulillah kita juga bersyukur pada hari ini seluruh kaum muslimin serentak untuk melakukan Saum Ramadan dan juga Salat Idul Fitri Tadi Isbad sudah menetapkan bahwa Saum hari Sabtu, tanggal 27 Mai 2017 Artinya kawan-kawan dari Antariksa Indonesia valid Ya betul Bahwa hingga 2022 insya Allah kita selalu bersama Karena posisi bilal, posisi bulan itu di atas dua derajat Insya Allah kalau sudah di atas dua derajat Maka kriteria dari masing-masing organisasi Baik pemerintah, NU maupun Muhammadiyah Semuanya dapat Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang Allah memilihkan Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu Semuanya yang hadir saat ini Diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusannya Dijadikan keluarganya sakinah mawada warahmah Diperbagus akidah dan akhlaknya Dijauhkan dari perilaku tercelah Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah Yang punya hutang, semoga Allah donasi hutangnya Hadirin, hadirin Allah meniakan Hari ini kita ingin menyampaikan Sebuah tema yang sangat penting Yaitu tips Sukses Ibadah Ramadan Mudah-mudahan tips ini Seluruh jamaahnya bisa Merespon dengan sebaik-baiknya Karena ini tips yang luar biasa Bila kita amalkan Ya Siap ya semuanya kita amalin Insya Allah tips ini Tips yang pertama Agar kita sukses Ibadah bulan Ramadan adalah Mohon maaf Kalau saya harus menyampaikan Yaitu Sedikitkan bicara Perbanyaklah fikir Dan tilawah Al-Quran Jadi mulai detik ini Mulai hari ini Supaya sukses Ibadah kita di bulan Ramadan Maka sedikitkan bicara Perbanyak zikir Dan perbanyak tilawah Al-Quran Nah hadirin Kalau muslimin Allah meniakan Tilawah Al-Quran Al-Karim ini Mohon maaf Tidak sekedar Kita baca Tidak sekedar Kita khatamkan berkali-kali Harus jauh lebih dari itu Yaitu Harus kita fahami Isinya Supaya apa Kalau kita faham Isinya Maka Insya Allah Seluruh isi Al-Quran Akan membawa Inspirasi Buat kita semuanya Nah Cocok ini Kalau bapak-bapak Ibu Yang tinggal Di perumahan Belakasa Yang terkenal Dengan Perumahan elit Betul ya Ini kalau gak salah Saya ingat juga Banyak yang mengatakan demikian Bahkan Bantuan Masjid Yang disitu Anur Sulit Dapat bantuan Karena Perumahannya elit Betul ya Dari timur tengah Masjid Nah cocok nih Bulan Ramadan ini Bapak-bapak Ibu-ibu Karena bertempat Tinggal di Belakasa Tuntaskan Isi Atau Tafsir Dari surat Al-A'raf Dari ayat 1 Sampai terakhir Disitu Bapak-bapak Dan ibu-ibu Akan mendapati Gambaran Tentang Orang-orang Elit Nah Orang-orang Elit Muslim Dengan Orang-orang Elit Non-Muslim Orang-orang Elit Muslim Dengan Orang-orang Elit Non-Muslim Itu sama Sama-sama apa? Sama-sama Memiliki Tiga hal Yang pertama Di kepalanya Memiliki ilmu Yang kedua Di kantongnya Memiliki harta Dan yang ketiga Di tangannya Memiliki kekuasaan Ini kalau Elit Muslim Yang Memiliki Tiga hal tersebut Insyaallah Dia tidak akan Sombong Dan tidak akan Membuat kerusakan Di muka bumi Ya Nah Hadirin Kalau muslimin Allah meniakan Masyaallah Orang-orang Elit Muslim Yang digambarkan Al-Quran Al-Karim Itu sungguh Luar biasa Ketiga hal Tadi Ilmu Harta Dan kekuasaan Kalau Elit Muslim Itu tidak sampai Masuk ke hati Dan juga Tidak sampai Menjadi darah Hanya sampai Di tangan Artinya Kalau sampai Di tangan Bisa Pergi Kapan saja Bisa dilepas Kapan saja Tapi kalau Elit non-Muslim Sampai Ke hati Bahkan Sampai Berdarah Daging Itu hadirin Kau muslimin Allah meniakan Wali Yadubillah Oleh karena itu Hadirin Kau muslimin Allah meniakan Pertanyaan kita Mohon maaf Mengapa Rata-rata Orang elit Sombong-sombong Insyaallah Bila kasa Tidak ada yang Sombong Karena memiliki Tiga hal Tadi Seperti Korun Memiliki ilmu Memiliki Kekuasaan Memiliki harta Jadi Kekuasaan Dan kehormatan Mereka menyangka Itu Ada hubungan Padahal tidak Kekuasaan Kehormatan Itu tidak ada hubungan Tapi orang-orang Elit Itu menyangka Bahwa Kekuasaan Dan Kehormatan Itu ada hubungan Makanya Allah bilang Dalam saat Alimbron Bapak-bapak Ibu-ibu Dakal ya Apa artinya Allah lah Yang memberikan Kekuasaan Dan Allah juga Yang akan mencabut Kekuasaan Dari siapa saja Betul ya Kan terpisah Lanjutnya apa Dan Allah menghinakan Siapa saja yang Allah Kendaki Dan Allah muliakan Siapa saja yang Allah Muliakan Yang kendaki Itu ya hadirin Kau musimina Allah Jadi terpisah Gak ada hubungannya Begitu Antara kehormatan Dengan kekuasaan Jadi orang-orang Elit itu Menyangka bahwa Kekuasaan Dan kehormatan Itu Bersambung Atau ada hubungannya Padahal tidak Allah sudah jelaskan Seperti itu Nah hadirin Kau musimina Allah Menaikan Masya Allah Ternyata Setan Itu Terus berusaha Mencoba Menggoda Daripada Anak Adam ini Ya Kalau Al-Imam Ibn Al-Qaim Al-Zazah Bilang Begini Hadirin Kau musimina Allah Menaikan Manusia banyak Yang tertipu Dari apa Ada yang mencontoh Dari binatang Ternak Ada yang mencontoh Dari binatang Buas Iya kan Iya Kalau Mencontoh binatang Ternak itu Hadirin Kau musimina Allah Menaikan Makan Mohon maaf Sek Hanya butuh apa Selera ya Hanya butuh selera Sementara Binatang Apa namanya Binatang Apa tadi Buas Menerekam Itu yang dibutuhkan apa Kekuasaan Kemudian Setan Yaitu dosa setan Yaitu Suka menipu Berarti yang dibutuhkan apa Kepandaian Kemudian dosa kesombongan Nah dosa kesombongan itu Memiliki Membutuhkan Ketiga hal tadi Ya Nipu Kemudian Apa Kepandaian Lalu Kekuasaan Ya Kemudian apa lagi tadi Ya Nah itulah Daripada Sifat Syaitan Sifat Daripada Hewan Hadirin Kau musimina Allah Menaikan Nah Hadirin Kau musimina Allah Menaikan Inilah yang Ingin kita Sampaikan bahwa Berbanyak zikir Dan berbanyak Tilal Quran Sehingga Kalau kita faham Isi Al-Quran Seolah-olah Al-Quran turun Hanya kepada kita saja Silahkan Kita buktikan Kita pahami Al-Quran Bukan sekedar hanya Dikatamkan berkali-kali Tapi juga Dipahami isinya Nah pertanyaan kita Kita kembali hadirin Kenapa Orang elit itu Sombong Kemudian juga Mewarisi Sifat iblis Sebagian ya Sebagian Itu karena Mereka Tidak faham Bahwa kekayaan Ilmu Kemudian Kekuasaan Itu Semua bersumber Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas ya Mereka Banyak yang kurang faham Bahwa semua itu Bersumber dari Allah Bukan bersumber dari Tiga hal tadi itu Nah kemudian Hari ini Kau musimina Allah Menaikan Yang kedua Tips supaya Sukses Ibadah Ramadan Adalah Habiskan Waktu kita Sebisa mungkin Untuk duduk di Mesjid Untuk duduk di Mesjid Ya Mulai detik ini Mulai hari ini Kemudian Yang ketiga Perbanyak Sodakoh Nah hadirin Kau musimina Allah Menaikan Sodakoh Yang paling terbaik Adalah sodakoh Di bulan Ramadan Ya kan Nah Sodakoh Di antara sodakoh Yang terbaik Di bulan Ramadan Adalah Memberi makan Orang Orang berpuasa Itu yang terbaik Kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah Kau muslimin Dan muslimat Yang Allah Muliakan Ada Yang ingin Saya sampaikan Dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Hadith Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dimana Abu Hurairah Menceritakan Ada seseorang Yang bertanya Kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Seorang laki-laki Katanya Wahai Rasul Allah Sedekah Yang bagaimanakah Yang pahalanya Paling besar Sekali lagi Saya ulangi Orang ini bertanya Kepada Rasul Allah Sedekah Yang bagaimanakah Yang pahalanya Paling Besar Maka Rasul Menjawab Sedekah Yang paling besar Itu adalah Jika engkau Dalam keadaan Sehat Seger Bugar Kemudian Kamu Menginfakan Harta Kamu Mensedekahkan Harta Kamu Padahal Kamu Ingin Harta Itu Sedekah Yang paling Besar Pahalanya Adalah Pada saat Engkau Susah Pada saat Engkau Miskin Ya Itu Engkau Sedekahkan Pada saat Engkau Masih Mencintai Harta Engkau Engkau Sedekahkan Itulah Sedekah Yang paling Besar Pahalanya Jadi Apa yang Disampaikan Oleh Rasul Sallallahu Aduh Jelas Karena Adab Sebagian Orang Yang mengidap Penyakit Syuh Akut Syuh Akut Itu artinya Pelit Yang sangat Akut Nah Contohnya Begini Ini Kalau saya Sedekahkan Saya berkurang Kebutuhan Saya Jadi Kalau saya Infakan Saya Sedekahkan Harta Saya Saya Kurang Nah Justru Kata Rasul Sallallahu Pada Saat Kurang Pada Saat Kesulitan Disitulah Sedekah Yang Paling Besar Pahalanya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Orang Kaya Orang Dalam Keadaan Lapang Bersedekah Biasa Tapi Pada Saat Orang Bersedekah Dalam Keadaan Sempit Dalam Keadaan Sulit Itu Luar Biasa Itu Yang disampaikan Ini Yang Disampaikan Oleh Rasul Sallallahu Kepada Seorang Laki-Laki Yang Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Wa'ala Sallallahu Buar Biasa Jadi Ini Kebanyakan Manusia Itu Memiliki Pikiran Pikiran Yang Demikian Padahal Infak Sedekah Itu Tidak Dituntut Banyak Tapi Dituntut Dari Infak Itu Adalah Ikhlas Dan Keluarkan Walaupun Dalam Keadaan Susah Enggak Penting Berapa pun Jumlahnya Gitu Enggak Penting Yang Penting Adalah Ikhlas Dan Bisa Mengeluarkan Sedekah Walaupun Dalam Keadaan Sesulit Apapun Itu Hadirin Walaupun Sesusah Apapun Kita Tetap Keluarkan Sedekah Nah Kemudian Hadirin Allah Meniakan Itu Tips Yang Yang Ketiga Perbanyak Sedekah Atau Sedekah Kemudian Yang Keempat Tipnya Adalah Jangan Terlalu Banyak Makan Ketika Berbuka Jangan Terlalu Banyak Makan Jangan Balas Dendam Jangan Seperti Kelelawan Yang Cuma Mindain Jemakan Doang Mudah-mudahan Jamah Disini Makannya Biasa-biasa Jadi Jadi Tidak 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 Sehingga Kalau Kita Tidak Kekenyangan Dalam Berbuka Insya Allah Kuat Terawihnya Kalau Kekenyangan Dijamin Dikit-dikit Ke kamar Madi Ke toilet Karena Kekenyangan Tidak Kuat Terawih Dan Tidak Lupa Setelah Salat Terawih Tugas Utama Kita Adalah Istirahat Tidur Itu tugas Kita Setelah Salat Terawih Dan Ada hal Penting Yang ingin Saya Sampaikan Supaya Kita Menghidupkan Sunnah Nabi Yaitu Tidur Sebentar Di Siang Hari Jadi Jangan Sampai Di Siang Hari Itu Terlalu Letih Terlalu Lelah Ya Dengan Aktifitas Yang Tidak Bermanfaat Kemudian Hadirnya Tips yang Berikutnya Adalah Yang Kelima Jangan Banyak Tidur Di Bulan Ramadan Ya Karena Orang Ada Yang Berdalih Dengan Hadis Nabi Sallallahu Walaikumsalam Tidurnya Orang Berpuasa Itu Ibadah Padahal Hadisnya Lemah Ya Doif Gitu Ya Jadi Sayang Sekali Kalau Di Bulan Ramadan Banyak Tidur Karena Bulan Ramadan Adalah Waktu Yang Sangat Berharga Jangan Sampai Ya Terlewatkan Mendapatkan Pahala Yang Berlimpah Karena Terlalu Banyak Tidur Jadi Jika Usia Kita Dipanjangkan Sampai Kita Bertemu Dengan Bulan Ramadan Bapak Bapak Ibu Ya Manfaatkanlah Dengan Sebaik Baiknya Belum Tentu Kita Bisa Ketemu Lagi Dengan Bulan Ramadan Tahun Depan Jadi Jangan Sampai Terlewatkan Seluruh Ibadah Kita Di Bulan Ramadan Karena Bapak 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 Ini Lagi Dalam Angan Orang Orang Dalam Kubur Orang Orang Dalam Kubur Itu Berharap Pengen Dihidupin Lagi Supaya Ketemu Bulan Ramadan Walaupun Satu Detik Enggak Sampai Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Empat Dima Hari Enggak Satu Detik Bayangin Yang Dalam Kubur Bicara Seperti Itu Kepada Allah Bagaimana Dengan Orang Orang Yang Masih Hidup Masya Allah Tentu Kita Jangan Sampai Seperti Itu Ya Walaupun Satu Detik Jangan Sampai Ada Yang Tersiasiakan Daripada Ibadah Bulan Ramadan Kemudian Hatirin Yang terakhir Yang Kenam Tipsnya Adalah Perbanyak Ingat Hari Akhir Perbanyak Ingat Beratnya Fitnah Alam Kubur Perbanyak Ingat Perhitungan Yang Sulit Di Padang Masyar Jadi Kita Ingat Itu Semua Perbanyak Itu Semua Di Bulan Ramadan Dan Ingat Yang Banyak Bahwa Amal Kita Ini Kualitasnya Yang Berkualitas Mungkin Sedikit Tidak Banyak Apalagi Kalau Ditimbang Di Mizan Jadi Seperti Itulah Perbanyak Ingat Seperti Itu Supaya Kita Tambah Semangat Di Dalam Menjalankan Ibadah Ramadan Nah Kemudian Hadirin Allah Menyekan Mari Sama Sama Sebagai Penutup Di Tosiyah Saya Yang Pertama Ini Mari Sama-sama Kita Beribadah Dengan Semangat Taubatan Nasuhah Dan Juga Mari Kita Sama-sama Beribadah Dengan Semangat Menulupi Kesalahan Kita Di Masa Lalu Itu Hadirin Komuslimin Mari Sama-sama Di Bulan Ramadan Ini Mulai Detik Ini Kita Berlama-lama Menatap Al-Quran Melihat Al-Quran Kenapa? Karena Banyak Dosa Dari Penglihatan Kita Jadi Mari Kita Sama-sama Menatap Banyak-banyak Dari Al-Quran Al-Karim Kemudian Mari Sama-sama Kita Berletih-letih Berlelelah Berdiri Salat Malam Salat Qiyamulayil Salat Terawih Karena Apa? Kaki Ini Sering Melangkah Ketempat Yang Keliru Pada Masa Lampau Ini Hadirin Komuslimin Allah Merekan Mari Kita Berhenti Bicara Dan Perbanyak Zikir Dan Istighfar Karena Banyak Dosa Yang Keluar Dari Mulut Kita Ayo Sama-sama Hadirin Komuslimin Ingat Hadirin Komuslimin Allah Merekan Beribadah Mungkin Lelah Beribadah Mungkin Capek Tapi Itu Hilangnya Cuman Sekejap Lelahnya Dan Nikmatnya Abadi Insyaallah Masyiat Mungkin Nikmat Tapi Nikmatnya Hilang Sekejap Dan Lelahnya Abadi Hadirin Komuslimin Mari Sama-sama Kita Semangat Dalam Ibadah Semangat Dalam Ibadah Taubat Nasuhah Mari Hadirin Komuslimin Allah Merekan Kita Juga Saling Memaafkan Membuka Pintu Maaf Karena Boleh Jadi Di Antara Kita Ini Masih Ada Yang Menyimpan Iri Dengki Hasad Semuanya Nanti Selesai Daripada Witir Sama-sama Kita Memohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesarnya Baik Yang Sengaja Ataupun Tidak Disengaja Saya Yakin Kalau Saya Suruh Bapak Bapak Ibu Tunjuk Tangan Siapa Yang Gak Pernah Salah Gak Ada Yang Berani Akan Menunjuk Tangan Semuanya Ada Salah Oleh sebab Itu Ini Adalah Kesempatan Baik Supaya Masuk Bulan Ramadan Puasa Pertama Kita Dalam Keadaan Jernih Pikirannya Dan Bersih Hatinya Sehingga Mudah Menerima Pengajaran Pengajaran Daripada Al-Quran Al-Karim Atau Ajaran Daripada Ramadan InsyaAllah Baik Hadirin Kau Muslimin Mari kita Berdoa Kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Adi Muhammad Ya Allah Kami Memohon Kepadamu Agar Senantiasa Diberikan Kesehatan Sehingga Bisa Menyambut Bulan Ramadan Dengan Stamina Fisik Yang Prima Ya Allah Kami Memohon Kepadamu Agar Kami Dijauhkan Dari Segala Penyakit Jasmani Dan Penyakit Rohani Sehingga Dapat Menyambut Ramadan Dengan Sempurna Ya Allah Ya Allah Kami Memohon Kepadamu Agar Kami Dijauhkan Dari Sifat Tercelak Sehingga Bulan Ramadan Terjaga Kesucian Dan Keperkahannya Dari Perilaku Kami Yang Tercelak Ya Allah Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim Kami Memohon Kepadamu Agar Seluruh Jeripayah Amal Perbuatan Kami Selama Bulan Ramadan Kau Terima Ya Allah Rabbana Taqabal Minna Innaka Antas Sami'ul Alim Wattub Alaina Innaka Anta Tawabur Rahim Rabbana Atina Fidun Ya Hasanah Demikian Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Saya Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Saum 1438 Hijriah Mohon maaf Lahir batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh